Intro Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Syukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi 1, 1 Oktober 2022 Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan Sebelum itu, mari kita berdoa Bapak di sorga, terima kasih atas hari baru, hari yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Biarlah roh kudusmu akan memampukan kami untuk memahami firmanmu Dan boleh kami lakukan dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini dari Yesaya pasal 7 ayat 1-9 Yesaya dan Raja Ahas Dalam zaman Ahas bin Yutam bin Uzia raja Yehuda, maka Rezin raja Aram dengan Pekah bin Remaliah raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu Namun mereka tidak dapat mengalahkannya Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkembar di wilayah Efraim Maka hati Ahas dan hati rakyatnya kebutar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyong yang ditiup angin Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya Baiklah, engkau keluar menemui Ahas, engkau dan Syir Yasyu, anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas Ke jalan raya pada padang tukang penatu Dan katakanlah kepadanya Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasak ini Yaitu kepanasan Amara Rezin dengan Aram dan anak Remaliah Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remaliah telah perancangnya jahat atasmu dengan berkata Marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya Maka beginilah firman Tuhan Allah Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik Dalam 65 tahun Efraim akan pecah tidak menjadi bangsa lagi Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remaliah ialah kepala Samaria Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya Amin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan Tema renungan kita hari ini Teguhkan hatimu Dalam diri seseorang pasti ada rasa takut Dan hal itu adalah manusiawi Yang membedakan adalah sikap setiap orang ketika menghadapi suatu ancaman atau bahaya Ada orang yang tenang-tenang saja Ada yang kepanikan, takut, gentar dan lain-lain Perlu diingat bahwa ketakutan dan kepanikan yang berlebihan dapat mengakibatkan kelumpuan dalam berpikir Dan bertindak bahkan dapat berakibat fatal baik pada diri sendiri maupun bagi orang lain Yesaya pasal 7 ayat 1-9 menjelaskan Bagaimana bangsa Iyuda pada zaman Raja Ahas menghadapi kondisi yang amat sulit Karena saat itu Raja Israel beserta Raja Aram maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu Saat itu Kerajaan Yehuda hanya terdiri dari dua suku Yakni suku Yehuda Benyamin Sementara Kerajaan Israel terdiri dari 10 suku Tambah dengan sekutunya yakni bangsa Aram Di ikur dari sisi jumlah sudah pasti bangsa Yehuda akan kalah Keadaan inilah yang membuat hati Raja Ahas dan rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon yang bergoyang tertiup angin Jika kita berada pada posisi Raja Ahas atau bangsa Israel Maka sangat mungkin kita akan merasakan hal yang sama Bingung dan panik Kepada siapa mereka akan meminta pertolongan Dalam kondisi ini melalui saya diberitahukan kepada Raja Ahas bahwa tidak akan sampai hal itu terjadi Firmannya melalui saya mengingatkan kita saat menghadapi masalah yang berat yang diketeguhkan hati Tetap tenang jangan takut dan jangan hati kita menjadi kejut Mengadu dan berserulah kepada Tuhan Maka dia akan menjawab dan akan memberi pertolongan Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Terima kasih atas waktu yang indah yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami Kami boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan Biarlah firmanmu dapat mengambil bahagiaan dalam hati kami masing-masing Bapak kami yang di surga Berkati kami hari ini dalam mengangkat tugas kami masing-masing Biarlah kiranya kasih setia Tuhan sedang tiasa Memelihara dan berkati kami semua Ini doa kami dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Selamat pagi dan Shalom Terima kasih telah menonton